Puluhan personik kepolisian bersiaga di sekitar Mabes Polri, Jakarta Selatan. Penjagaan dilakukan terkait pemeriksaan Gubernur Nonaktif Jakarta, Basuki Cahapurna Madan. Kita akan segera bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Jen Anwar yang berada di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Friendly, saat ini Gubernur Petahana Ahok sedang diperiksa di Mabes Polri. Nah, ini bagaimana kondisi di luar Mabes Polri saat ini? Fitri Megantara hingga saat ini kondisi di luar kantor Mabes Polri masih terbilang sangat kondusif. Kami melihat tadi sejak pagi bagaimana di sini kondisinya masih relatif normal. Kami juga melihat bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Trunu, Jaya, Jakarta Selatan ini masih juga terbilang lancar. Kami melihat tanda-tanda dari adanya pengunjuk rasa yang seperti yang diisukan oleh berbagai pihak akan terjadi saat pemeriksaan Ahok berlangsung saat ini. Dan meski demikian, Mabes Polri juga tetap menjagakan beberapa personil di sini untuk menjamin agar pemeriksaan terhadap Basuki Cahaya Purnama atas dugaan kasus penistaan agama tetap berlangsung dengan lancar. Dan bersama informasi yang kami dapatkan ataupun pemantauan kami sejak pagi, kami melihat di sini sudah ada sekitar 100 personil dari BRIMOB ataupun satu kompi dan juga ada 4 ekor anjing malinois di sini yang disiagakan untuk mengamankan apabila nanti terjadi unjuk rasa. Bahkan jumlah dari 100 personil tersebut dapat ditambah secara situasional apabila memang dibutuhkan dan memang terjadi betul unjuk rasa ini. Hal ini memang dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi aksi susulan seperti yang terjadi pada tanggal 4 November lalu di mana terjadi gesekan di antara polisi dan juga pendemo. Dan selain itu meskipun pemeriksaan terhadap Ahok dilakukan di jalan Trunujoyo yang ada di kantor Mabes Polri ini, namun sejumlah pengamanan juga tetap disiagakan yaitu di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan maksud kami yang ada di Jakarta Pusat. Karena kita ketahui memang lokasi tersebut merupakan salah satu rute yang dilalui oleh aksi pada tanggal 4 November lalu dan sempat menjadi salah satu tempat untuk dijadikan tempat berorasi. Sebanyak 300 personil berdasarkan informasi yang kami dapatkan disiagakan hingga saat ini. Fitri Megantara. Ya, friendly sampai saat ini situasi masih kondusif, tapi dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, apakah akan ada rencana aksi unjuk rasa di sekitar kantor Mabes Polri? Ya, Fitri Megantara berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Birgjen Agus Rianto, mengatakan tadi hingga saat ini dirinya juga belum mengetahui akan terjadinya, akan ada rencana terjadinya unjuk rasa di Mabes Polri ini saat Ahok diperiksa saat ini. Namun apabila benar unjuk rasa terjadi nanti, ia telah menginstrusikan kepada bawahannya dan aparat keamanan yang ada dan berjaga di luar kantor Mabes Polri ini untuk segera menggiring pendemo ataupun pengunjuk rasa tersebut untuk dipindahkan ke Mabes Timur. Ini karena di Mabes Barat tempat saya berdiri ini tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi unjuk rasa dan karena nanti akan mengganggu masyarakat ataupun para pengedara yang berhalau-lalang di sekitar Jalan Trunujuyo ini. Hal ini dilakukan memang agar kondisi lalu lintas di Jalan Trunujuyo ini tetap steril dan juga tetap lancar. Sejauh ini selain polisi dan beberapa personil yang disiagakan di luar kantor Mabes Polri yang ada di Jalan Trunujuyo ini, kami melihat ada sejumlah tim pemenangan Ahok yang juga masih menunggu di luar Mabes Polri karena belum diperkenalkan untuk masuk ke dalam Mabes Polri.